Kita akan kembali lanjutkan diskusi setelah tadi kita mencermati fenomena P3 yang gagal kemudian lolos kesenayan dari PSI sendiri. Mas Adi tadi dikatakan oleh Mas Rio, ini brand PSI di daerah belum terbangun dan juga pull factor di lapangan juga belum ada. Tanggapannya seperti apa? Ya saya terus terang memang harus mengakui bahwa upaya brandingnya PSI belum seperti yang diharapkan ya. Barangkali memang dalam 5 tahun terakhir kami di PSI tidak cukup bekerja keras untuk membangun branding PSI. Nah di saat-saat terakhir datanglah Mas Kaisang dan kemudian adanya dukungan secara jelas dari Pak Jokowi. Itu waktunya terlalu sempit untuk kita bangun. Jadi saya setuju bahwa memang kita belum sanggup membangun sebuah branding dari PSI sebagai partai yang akan membela kepentingan masyarakat kecil yang akan melawan korupsi dan melawan intoleransi. Yang sebetulnya adalah tiga kata atau beberapa kata yang menjadi kunci dari kampanye PSI. Apakah dari PSI juga akan mengambil langkah yang sama seperti P3 mengajukan gugatan ke MK? Mas Ade? Oh enggak karena kalau P3 wajar ya kalau sampai P3 merasa perlu untuk mengajukan gugatan tersebut. Mengingat memang angkanya kan memang kalau dilihat dari objektifnya kan sangat tipis dan memang layak untuk membuat teman-teman P3 sendiri curiga. Tentang kenapa angka mereka sedemikian sempit kan tinggal sisa nggak sampai 2 persen untuk bisa lolos, 0,2 persen untuk bisa lolos ke 4 persen. Kalau PSI kita menerima, kita merasa bahwa betapapun ada begitu banyak cacat di dalam pemilu kita di Indonesia saat ini, itu memang hasil akhir yang tidak perlu lagi kita gugat. Tapi kita mengapresiasi, mendukung apa yang dilakukan oleh teman-teman P3. Oke, baik. Nah Mas Riau mengenai peluang gugatan di MK, apabila kita lihat memang perolehan P3 ini kan suaranya 3,87 persen atau kurang 0,13 persen menuju level 4 persen. Kemudian ketika ini digugat ke MK, peluangnya seperti apa? Lolos untuk parlemen. Kata kuncinya kesiapan dari data teman-teman P3 sendiri ketika mengajukan keberatan terhadap perhitungan atau keputusan dari KPU, dari real count KPU, maka P3 harus punya serangkaian atau bank data yang kita tahu itu adalah C hasil di TPS gitu ya, dan itu juga cukup membantu upaya gugatan dilakukan oleh P3. Tapi kalau tidak bisa membuktikan itu saya kira berat ya, apalagi kita juga punya data quick count yang menunjukkan memang P3 tidak sampai di angka 4 persen. Tapi kalau itu bisa ditunjukkan oleh teman-teman P3, maka peluang itu sangat terbuka. Oke, Mas Awik ini tergantung pada data dan juga bukti. Ini sudah mengantongi bukti-bukti seperti apa Mas Awik? Ya memang kita mengajukan gugatan, itu kan tentu bukti-buktinya kan untuk memperkuat dalil yang kita ajukan. Karena di MK itu kan dalilnya kan selain membenarkan angka, mengoreksi angka, dan juga ada pemungkutan suara ulang. Nah, tiga dalil itu kan bisa dipilih yang mana yang terdukung oleh bukti-bukti yang dimiliki oleh P3. Tentunya P3 dalam mengajukan gugatan itu dilengkapi dengan bukti-bukti. Ya tinggal kemudian nanti di persidangan apakah MK itu menilai bukti P3 itu cukup atau tidak, tentu itu ranahnya di Mahkamah Konstitusi ya. Tetapi kita tidak mungkin membeberkan bukti apa saja yang ada di sini. Tapi secara umum, bukti-bukti ya bukti data-data kepemiluan itu tidak lepas dari persoalan berkas-berkas kepemiluan. Termasuk keberatan-keberatan di KPU, termasuk juga data-data yang dari mulai di KTPS maupun rekam berjenjangnya kan semua harus disinkronkan gitu. Oke, baik. Mas Ryo ada tanggapannya? Saya kira memang itu ya, ketika P3 dan organisasi P3 ini mau mengajukan gugatan KMK, saya kira memang sudah harus siap, itu saja kata kuncinya. Kalau tidak ya tentu mereka akan menerima kenyataan pahit ini. Dan semoga, saya berharap sih P3 tetap ada di cakra wala politik di Indonesia. Karena bagaimanapun P3 ini partai legendaris. Oke, baik kita tunggu saja langkah dari P3 seperti apa. Baik, terima kasih Mas Ryo, Mas Awik dan juga Mas Ade. Terima kasih telah berbicara bersama kami malam hari ini dalam webinar. Terima kasih.